Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin Sahabat rohani, firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Masmur Pasal 123 ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Hinaan dilepaskan oleh seseorang atau orang tertentu kepada orang lain adalah untuk menjatuhkan orang yang dihina. Atau untuk menjahkan orang yang dihinanya. Melalui hinaan yang dialami seseorang, bisa saja orang tersebut tidak kuat untuk menerima hinaan tersebut. Bahkan bisa menimbulkan sakit, menimbulkan stres karena menghadapi hinaan. Tapi, jalan kita untuk menghadapi hinaan, kita mendapat pengajaran melalui hidup pemasmur disini. Bahwa hinaan demi hinaan dihadapinya dari pihak orang-orang yang tidak berkenaan kepada dirinya. Tetapi, dia mengadu kepada Tuhan Allah. Bukan memendam, bukan mengadukan kepada orang lain. Sebab, bila mengadu kepada orang lain, belum tentu jawaban akan membuat dia kuat dan mampu menghadapi hinaan tersebut. Tapi, dia telah mengambil jalan yang benar, yaitu menyampaikan kepada Tuhan Allah. Dengan mengatakan, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Penghinaan yang dihadapinya adalah untuk mau melenyapkan dirinya. Agar musuh-musuhnya bersukaria, agar musuh-musuhnya mendapatkan suatu sukacita dalam hidup mereka. Bila pemasmur disini, dapat mereka taklukkan melalui penghinaan tersebut. Oleh karena itu, sahabat rohani, ketika kita menghadapi hinaan, fitnah dalam kehidupan kita. Kita tidaklah harus membalaskan penghinaan orang terhadap kita. Tapi, kita bawakan dalam doa kita. Kita serukan kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan, menguatkan kita menghadapi penghinaan tersebut. Dan bila Tuhan menyertai kita, dan bila Tuhan menguatkan kita, kita pasti menang dengan penghinaan orang. Dan penghinaan orang akan bisa kita hadapi dan kita lalui, sehingga kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berseru kepada Tuhan dalam segala apapun yang kita hadapi di dunia ini. Hinaan demi hinaan yang diperbuat oleh orang kepada kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.